Intro Hey dan halo teman teman Balik lagi di JTV channel Dan kita kembali lagi bermain game Marvel Snap Di video kali ini Aku mau coba push ke infinite guys Dan seperti biasa kalau aku lagi push ke infinite Pastinya kita akan menggunakan deck deck yang berbeda Di setiap musimnya ya teman teman ya Dari season 1 sampai sekarang season ke 5 kali ya Dan di episode kali ini guys Aku menjunjung tinggi Deck F2 Atau free to play deck yang cukup oke Dimainkan buat teman teman semua Bagi yang pemula atau mungkin yang udah main Marvel Snap dan cukup lama tapi gak nge-cash Langsung aja decknya sebenernya udah aku taruh disini Tapi ini aku akan jelasin secara detailnya Pertama disclaimer dulu guys Di deck F2P ini Pakai Seahulk dan pakai Arrow Pasti ada banyak dari antara kalian Yang gak punya kartu kartu ini guys Kenapa aku masukin deck ini Kartu ini ke deck F2P Karena deck ini Itu menggunakan kartu kartu seris 3 Seris itu apa bang? Seris itu pull Mudah banget buat dibeli Beda kayak halnya dengan Shuri Galactus Thanos Itu 5000 6000 token 3000 token untuk Shuri Itu agak cukup ngenes Kalau buat teman teman semua yang F2P ngumpulin tokennya Intinya gitu ya Jadi aku akan jelasin sinergi dari kartu-kartu yang ada di deck ini Baru nanti kita akan masuk ke kartu-kartu yang bisa diganti Atau dimasukin kalau kita gak punya suatu di deck ini Yang pertama guys Disini tentunya Nightcrawler ini sangat berfungsi ketika kita dapat lokasi yang kartu sekian cost gak bisa dimainkan disini Atau kartu yang dimainkan disini akan hancur Dan lain sebagainya Nightcrawler bersama dengan Mr. Fantastic bisa nge-carry lokasi itu guys Yang pertama itu Kemudian yang kedua Disini kita punya wave Wave ini bisa dipakai di turn 5 Kalau kita tidak membutuhkan kartu-kartu lain buat diturunin di turn 5 Contoh lawan punya power gede Pastinya kita bisa mainin sanksi di turn 5 guys Atau kita bisa mainin sanksi di turn 6 Cuman Kalau kita main wave Kartu kita akan menjadi 4 cost di turn selanjutnya Turn 6 ya Karena kita main wave di turn ke 5 guys Jadi ketika kartu ini menjadi Semua kartu menjadi 4 cost Si Hulk kalau masih di tangan Dia bakal jadi 2 cost Artinya apa? Kita bisa mainin 2 kartu di turn 6 Kenapa si Hulk menjadi 2 cost? Karena ketika kita main wave di turn 5 Masih ada 2 sisa energy 2 sisa energy itu akan mengurangi cost dari si Hulk Menjadi Tadinya 4 jadi 2 guys Paham gak? Jadinya kita bisa mainin 1 kartu dengan 4 cost Katakanlah itu Udin atau Doom Kemudian kita masih bisa menggunakan si Hulk Dan kalau kita mau Ngetrick lawan Kita juga bisa main arrow si Hulk di turn 6 Intinya gitu Tetapi itu cuma salah satu contoh case-nya Karena sebenarnya wave juga bisa dimainin langsung di turn 3 guys Kalau kita punya dupe di tangan Gak ada masalah Kita langsung aja drop wave Turn 4 kita Doom Turn 6 nanti kita bisa Udin ke arah Doom-nya Atau arrow ke arah Udin-nya Gitu-gitu lah guys ya Banyak sekali yang bisa dilakukan di deck ini Intinya gitu Sekarang kita akan lanjut lagi guys Kalau dari kartu-kartu yang bisa diganti Disini ada Nightcrawler Ini bisa banget diganti Ibonimau Tapi gak semua orang punya Ibonimau Walaupun dia series 3 juga Dan Ibonimau itu sedikit beresiko guys Karena Ibonimau itu hanya bisa diturunin Sampai di turn ketiga Kecuali dia kena leads ya Jadi di turn ketiga itu Setelah itu di turn 4 Kita cuma punya 2 lokasi aktif Yang bisa diturunin Walaupun kita punya Doom Tetapi harus banyak perhitungannya Tapi kalian juga bisa masukin Ibonimau Kalau kalian pengen atau mau Nanti bisa aku coba juga Kemudian untuk yang kedua disini Untuk si Hulk-nya Kalau yang gak punya Berarti kalian wajib banget main wave di turn 3 Sehingga kalian bisa Udin Ataupun yang lain Jadi kalau untuk si Hulk dan dokter Doom disini Sebenarnya kalian bisa ganti ke kartu-kartu Seperti contohnya White Tiger buat Doom-nya Tapi kurang kuat ya Jadi aku bicara disini Kartu yang pasti kalian punya aja guys ya Kemudian si Hulk-nya bisa diganti Di Magneto atau apapun itu Kartu Namcos lain Chavez juga bisa Kalau kalian mau main aman Walaupun sebenarnya kalian udah gak perlu Chavez Karena disini kalian udah punya 3 kartu Namcos Ditambah kalian bisa nari kartu Namcos lawan Intinya gitu guys Dan itu dia openingnya Sangat amat panjang Aku rasa kalian gak bingung Kita akan langsung aja mulai ke gameplaynya Oke guys Dan disini aku tuh udah di Galactic 99 ya Jadi kurang 10 cube lagi nih Udah kelar guys ya Bisa infinite di musim ini Di akun kedua aku Jadi langsung aja kita gas Dan kita masuk ke overlay in-game Intinya Kalau dari aku temen ya Tips buat main deck ini tuh Kalian gak usah snap Jadi Kalau seumpamanya Kartu kalian oke Baru kalian lanjut Kalau enggak Jangan ragu-ragu buat Suren Karena sekali lagi guys Sebenernya tergantung juga sih Tergantung lawan kalian apa Lawan-lawan deck meta Sekarang itu Berat Kayak lawan Shuri Masih ada kemungkinan menang Masih ada guys Cuman ya itu Kalau Shuri nya udah pake armor sama Cosmo Sangci kita udah gak guna Gitu-gitu lah guys Intinya seperti itu ya Sekarang kita akan Scorpion aja ke mid Ya biar ngurangin Ini dia ya Power dia ya Empat kartu yang kena Gebuk Scorpion Itu lumayan banget sih guys Dan lawannya pake Zabu Zabu ini biasanya bawa Sangci guys Lost Diablo's base Kita bakal main Lizard di Kanan Oke lah ya Lizard kanan Disini kita bisa White Queen Wow Ternyata dia main Wong Disana guys ya Cukup berbahaya Disini tentunya Kita beruntung karena ada arrow Temen ya Arrow sangat membantu kita Jadi kita akan coba White Queen dulu Di sebelah Aku gak tau sih Kayaknya aku pengen Reveal duluan ya Jadi kita main 3 lane Kita usahakan Disini kita reveal duluan Apakah lawannya main Gambit Atau Hasmat Oh Black Panther guys Oke 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 Berarti disini kita harus tarik Ininya kesini guys Kalau kita tarik ke kiri Resikonya sangat amat gede Kenapa gede Karena tetap Titania Bukan bukan Kalau kita ke kiri Dia masih bisa gacha Dengan Zola Karena kita udah narik Zolanya guys ya Sepertinya aku bilang Di awal tadi Kalau si White Queen ini Fungsinya selain buat Ngambil kartu Kita ngintip juga Gameplay late game dia guys Oke kita arrow aja Disini kita snap Dan kalau kita beruntung Kita bakal dapet Udin Artinya apa Kita bisa Narik lagi pake arrow Si Ininya Panthernya Eh Apa kartu ke 6 dia Zolanya Atau apapun itu Kita tarik Di sana Ya Panthernya Cuman menjadi Wakanda forever Oh iya 32 power ya Anjid ini Berbahaya sih guys Kalau kelempar Sama Zola Si autolus Kita ya Iya loh Kalau kelempar Zola sih autolus Ya temen-temen Dia bakal tetap Gacha sih Tapi ya Gak ada opsi lain Pak Supaya bisa menang Menghindari Gachanya gitu Gimana caranya Melawan Panther yang Powernya Sudah segila Itu guys Kalau hero kita Sudah keluar Harusnya hero Tak simpen Diterenem ya Jadi musuhnya Cuman punya Panther di mid Doang ya Aku yang luput Guys ya Tapi gak apa-apa Kalian bisa belajar Dari keluputanku Karena aku yakin Gachanya musuh Kita lihat aja Bareng-bareng Nah ini Tidak terduga nih Doom yang aku keluarin Pasti dia gak duga Dan ternyata Dia ambilin Untuk suren Tapi perlu dicatat Dan diingat guys ya Ini tadi Kesalahan fatalku Seharusnya aku tuh Simpen eronya Di turn 5 tadi Aku tuh Pakai kartu yang lain aja Dan di turn 6 baru aku Arrow Zolanya ke arah Yang lain guys Gitu Nah disini Mungkin karena Zolanya udah Aku ambil Mungkin lawannya Jadi ini ya Minder ya Buat melanjutin gamenya Jadi dia milih Untuk suren Itu dia ya Buat gameplay Game pertama Kita akan lanjut lagi Ke gameplay kedua Habis ini aku bisa coba sih Kayak masukin si Ibonimo Supaya kalian juga bisa lihat Kalau ada Ibonimo Nah dan yang terpenting Dari deck ini tuh Akhirnya kita bisa Dapet si wave ya Karena wave ini Sangat amat berguna Naikralor di kiri Kita pasang teman-teman Ada Nova dari lawan Tidak menutup kemungkinan Dia main deck destroy Sierra Oh ada TVA Wah ini sih kita bisa Snap sih sebenernya guys ya Kita all in aja di kiri Kemudian kita wave Kita lihat aja Semoga kita dapet doom sih Karena kalau kita dapet doom Aku berani banget Buat snap coy Bucky Barnes disana Waduh Itu kiri dia Kuat banget itu ya Tapi kita ada Sang Cimelan ya Kita wave aja guys Jebret Apakah dia akan Menggunakan Wuuu Dia mau all in Di kiri guys Ini kalau kita dapet arrow Wah Aduh kita gak dapet arrow Anjir Padahal kita cuman Butuh arrow loh guys Bayang no Aduh Ini sih susah ini Susah ini guys Ini susah ini Macem tak betul Pula jenikan Paling kalau mau kita bisa Predik Sang Cis ini Gak bisa ya Kalau dia ada dead juga guys Kita main gini Tapi semua arah Berarti naik lower Gak usah tak pindah ya Barannya saya 6 power sih guys Udah gak bisa dilawan ini Walaupun tambah 2 dari mister fantastic Berarti gini guys Gini aja Fantastic di kanan guys ya Nambah power disini Sama aja sih ya Sama aja gak sih guys Kalau aku drop mister fantastic disini Sama aja kan Yowes kita main aja guys ya Walaupun Aku yakin ini kalah sih Karena wolfreynya itu Udah jadi 3 power guys Oh dia malah main sih itu loh Anjri Belah menang dong kita Oh galak Anjri Di outplay outplay aku guys ya Karena wolfreynya nambah itu guys Andai saja Aku menggunakan Mister fantastic di kanan Nah sama aja guys ya Ini wolfrey memang gak daily nih Ya tadi kita cuma butuh hero sih temen ya Kalau kita punya hero itu Kita tarik ke Lah Gamenya masih jalan guys Kocak-kocak Akhirnya udah kelar guys Aku lupa ada TVE Tapi TVE nya hancur ya Berarti Galactus ini adalah counter TVE cuy Iya gak sih Iya dong Kita bakal white queen aja Semoga gak ada yang aneh-aneh Oh my god Green go Green dari lawan Gapapa kita Kita refill belakangan pak Justru kita bisa sangci ya Wah dia ada destroyer sih temen-temen ya Semoga Langkah sangci ku Tapi kita bisa Udin juga nih Kalau kita Udin kita lempar balik ya Sabar guys Tapi kalau dia destroyer harus kita sangci sih guys Sisa wolfrey aja disana ya Wolfrey nya bakal jadi 7 power Kayaknya kita tetep menang deh Oke kita akan Snap gak ya Kalau aku snap Dia tau banget aku main sangci gak sih guys Dan dia bakal jadi ganti Ganti kartu yang mau dipasang guys Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Ya guys kita gak usah snap temen-temen ya Biar dia tetep main destroyer nya Oke Lola tenang toh guys ya Bayang no Kita menang boy Bayang no Bayang no Gila dari tadinya kita udah pesimis Tiba-tiba ada mujizat ya Secercah harapan dari lawan sih Thank you loh bro Dua cube nya Gila guys Lawan galaktis nya masih santai Santai Chill Chill gitu loh Walaupun aku hoki sih Hoki gak sih guys menurut kalian Hoki atau skill Comment di bawah Lawan kita selanjutnya Foto profile kucing CSCC play Sunspot jadi lawan Hoki aja sih guys Karena dia harusnya ada dead juga kan Oh ada kamar touch lagi Aku gak tau kenapa ya Ini Doom gak pernah nongol Oh shit Scorpion 2 kali guys Bayangin Sakit banget itu Pedih Mungkin sejenak dapat Aku lupakan Dengan Sangci Kita Cybertooth aja Main kiri Pak D Waduh Dia main Hila guys Susah ini Lawan Hila Tapi kita ada Wave ya Kalau kita White Queen White Queen kita cuma Nari Hila ya Kocak Yowes Kita kini aja Kita wave aja Teman-teman ya Jubil Jubile 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 Bakal Menuhin Myth Waduh Kok ada Thor ya Bukan Ini bukan Dis Waduh Ini kalau Sampai Dia langsung Pakai Mjolnir Bisa kita Tendang Kita sepak Bokongnya Oh Berarti kita Pakai Udin lagi Supaya dia Gak bisa pakai Mjolnir Karena ketika kita Pakai Udin Bener gak sih Kalau kita Udin Mjolnirnya Gak bisa dipasang Ditenem Tapi kanan kita Gimana Yang jadi masalah Kanan Pak D Kita Sangsi dulu Habis itu Kita Udin Sengaja Biar dia Ini Lagi-lagi Harus aku Bilang Kanan Kita Lemah Yaudah Kita gini Aja Mancerit Dia main Leads lagi Berat 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 Deck Ini Ini bukan Deck Ini bukan Deck Discard Melainkan Aku rasa Ini Deck Zabu Kalau Kalau Zabu Apa Lagi Soalnya Ini Jubil 4 Cost Mungkin Dia Bawanya Ghost Rider Bukan Bawa Hilang Kalau Elah Udah Gak Mungkin Si Didek Kayak Gini Ada Leads Ada Thor Unik Deck Ya Kita Udah Gak Bisa Ngapa Ngapain Kita Balik Aja Coy Akhirnya Kalian Melihat Kekalahanku Ya Kalian Pedanya Kita Kasih Langsung Sedih Oke Sekarang Kita Di 3 Per 10 Satu Kali Kemenangan 8 Q Partinya Kita Udah Kelarin Ya Tantangan Menggunakan Deck F2 P Super Jojo Otoprofilnya Multiple Man Kanjas Swap Deck Swap Deck Swap Kart Ke kartu Yang ada Di deck Bisa Banget Si Main Sunspot Yolah Sunspot Berubah Menjadi Doom Nah Sekarang Ini Bisa Terudin Udin Lawan Kita Main Hawk Lawan Kita Main Dark Hawk Wanjri Pusing Aku Yang Lihatnya Aku Kalau Mau Nyulap Gini Kita Coba Sulapan Laki Atau Mending Blizzard Jangan Siapa Tahu Kita Dapat Butuh Si Walah Tau Gitu Mister Fantastik Bisa Kemit Loh Boy Anjir Dia Men Zabu Disitu Boy Kocak Banget Dah Gaca Lagi Guys Ketika Deck F2P Ini Punya Lockjaw Akan Jadi Seperti Ini Oke Lumayan Sunspot Sunspot Ini Bagus Namanya Tapi Dapat Batu Lagian Skip Skip Aku Sengaja Nggak Mau Main Kiri Batunya Karena Kalau Aku Punya Udin Aku Bisa Trigger Lagi Efek On Reveil Si Doom Sekaligus Kita Ngasih Power Ke Sunspot Lawannya Bimbang Gelisah Dia Mau Ngapain Harusnya Dia Sekarang Udah Enak Banget Dengan Jabu Kartu 4 Cos Jadi 2 Cos Dia Udah Bisa Keluar 2 Kartu 4 Cos Di Tempat Terlihat Dia Drop Di Kiri Semuanya Masih Aja Mau Main Kork Ntar Ujung Aku Tendang Ini Haw Sentine D Lawan Artinya Kartu Dia Anjir Dia Main Negatif Wah Gila Guys Gila Gox Gatau Skip Lagi Oke Lainnya Atau Kita Main Arrow Biar Bisa Kita Tendang Karena Tendang Kita Pasti Sangci Mana Tau Dia Main Hawk Di Kanan Guys Yaudah Kita Arrow Percaya Padaku Percaya Padaku Wuh Dinosaur Hawk Wah Ketendang KP Guys Ya Ini Lagi Dan Lagi Harus Aku Ulangi Masa Gini Menang Gak Gini Kalau Aku Snap Dia Tau Aku Sang Sini Jangan Gak Usah Emot Emot Juga Kelihatan Guys Dilema Ini Batuku Ini Kalau Aku Gak Main Batu Guys Kidiku Bakal Nambah 2 Bakal Imbang Tapi Kalau Aku Main Batu Aku Nambah 1 Dan Bisa Dapat Keuntungan Dia Jadi Gila Bola Gila Bola Apakah Kita Menang 10 Wih Kita Menang Loh Let's Go Sebenernya Aku Gak Kaget Udah Terkalkulasi Bercanda Lanjut Lagi 1 Game Semoga Kita Menang Biar Bisa Dapat Infinite Sesuai Dengan Target Kita Buat Video F2P Exxelon Musuh Kita Wah Lokasi Pertama Lemuria Langsung Pak Ngeri 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 Kita Skip Dulu Udah Ada Wave Di Tangan Tinggal Nunggu Doom Aja Ini Turn 2 Masih Belum Bisa Keluar Apa Scorpion Yuk Bisa Yuk Set Oh Naik Raller Bagus Ini Bisa Drop Kiri Cocok Batu Ya Ini Anjir Dia Pakai Sunspot Dimit Ini Bot Gak Si Waduh Tukar 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 Kartu Wah Agen Colson Aja Aku Gak Gak Mau Ngo Coba Tuh Lebih Gini Coy Kita Kita Pindah Sini Bisa Kontak Jelek Guys Ini Bukan Happy Ending Tapi Ribet Ending Ini Wah Jangan Jangan Dapet Zola Ini Satu Zola Ini Ngapain Kita Mau Drax Drax Kanan Seharusnya Dia Main Kanan Mending White Dapet Kalau Gak Bener Tebakannya Sedih Jadi Kita White Queen Aja Biar Kartu Kita Waduh Kartu Ketujuh Ya Salah Ini Wah Dapatnya Red School Pak Bagus Kalau Gitu Lha Tar Red School Gak Sabar 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 Kita Harus Mikir Ini Red School Kanan Red School Mita Red School Mita Guys Ya Des Wah Dia Bisa Main Invernote Ini Tak Kira But Ternyata Loh Waduh Namor Red Disitu Anjir Yowes Yowes Kita Main Gini Kita Semua Land Kita Jalanin Semuanya Atau Kanan Kita Lepas Ya Ada Dracula Oh Berarti Gini Aja Guys Oke Kita Imbangi Power Dracula Dengan Maximus Dan Dracula Sebenarnya Dracula Bukan Ancaman Karena Kartu Dia Ada 5 Itu Kartu Yang Bakal Kediscard Gambling Jadi Kita Gini Aja Sesuai Dengan Pattern 3 Land Gas Aku Gak Berani Snap Karena Ini Masih Gambling Ternyata Lawan Kita Memainkan Di Kiri Dan Di Mid Kita Lihat Power Power Gede Di Sang Ciri Lawan Oh My God Kita Kita Harus Kalah Guys Sedih Bang Minus Gua Jir Dess Ternyata Dia punya Sang Cicai Maknya Dia Barmore Menarik Menarik Aduh Dewas Aku Guys Sedih Sedih Banget Teman Semoga Kita Bisa Kelarinya Ini Bisa Infinite Wah Lawannya Dari Korea Korea Dengan Foto Profil Debris Udin Di Tangan Ada Mr. Fantastic Lizard Sang Cicai Oh Lawan Thanos Teman Hati Hati Sama Leads Jangan Terlalu Lama Menyimpan Sang Cicai Karena Kalau Melawan Leads Ini Kita Nyimpan Sang Cicai Bisa Sedih Teman Teman Kayaknya Lizard Kanan Ya Lizard Kanan Gapapa Gambling Lokasi Di Kanan Semoga Gak Burik Oh Kayaknya Kita Main Ini Gapapa Sih Skip Turn 4 Turn 5 Kita Langsung Arrow Kalau Kita Skip Sekarang Rugi Kita Gak Dapat Keuntungan Apa Apa Oke Lawan Kita Skip Bagus Sekarang Apa Yang Dia Lakukan Hanjrit Aku Beruntung Banget Boy Makan Itu Snap Skip Langsung Hilang KP Wattuku Kocak Banget Guys Bisa Gitu Kalau Dia Masih Main Nekat Main Thanos Kalau Early Dia Main Gila Anjir Keren 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 Ini Aku Gak Tahu Yang Mau Arrow Atau Nggak Ya Kayaknya Mending Sang Cid Kalau Aku Arrow Kurang Untung Gak Sih Kita Sang Cid Sank Cid Lagi Kalau Aku Arrow Dia Bisa Kemungkinan Masih Main Mid Guys Bener Kan Bener Dog Kita Sang Cid Duga Dia Main Mid Waduh Jang Trik Gantel Malah Aku Yang Di Arrow Guys Jumut Diarnya Aku Gini Sih Guys Udah Terlanjur Snap Lagi Kalau Aku Arrow Bisa Sih Cuman Aku Nggak Menang Di Kiri Semoga Nggak Ada Aneh Aneh Dia Main Waduh Marvel Pade Aduh Sayang Bang Cik Gimana Guys Sudah Munek Mual Mual Ya Itulah Dia Namanya Perjuangan Mencoba Melawan Harus Yang Begitu Deras Susah Teman Teman Aku Akui Susah Dan Ini Untuk Episode Pertama Kalinya Aku Coba Ngepush Ke Infinite Dan Dengan Deck Yang Ngasal Ngasal Begini Dan Gagal Kemarin Aku Pernah Main Apa Itu Namanya Yang Ngasih Kartu Sentry Sentry Yang Ngasih The Void Minus 8 Itu Berhasil Main Leader Dan Yang Lain Kartu Yang Nggak Pernah Aku Main Berhasil Berhasil Tapi Kali Ini Gagal Kalian Bisa Lihat Perjuang Aku Jadi Itu Yang Bisa Aku Share Aku Udah Pusing Mual Muntah Jadi Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Walaupun Gagal Tapi Ada Sesuatu Yang Bisa Kalian Ambil Harap Jadi Aku Dari JTV Channel Pemir Ketemu Lagi Di Next Video See you Dan Bye Bye Bye